Hasil otopsi, luka sayatan dan tusuk di bagian dada Yodi Prabowo Polisi sudah melakukan otopsi terhadap jenazah editor Metro TV Yodi Prabowo Pada tubuh korban ditemukan luka di bagian leher dan dada korban akibat sayatan sejata tajam Menurut Yosri, luka tusukan di bagian sebelah kiri mengakibatkan Yodi Prabowo mengalami luka parah Hal ini karena luka tusukan menembus tulang iga dan paru-paru korban Kemudian juga ada pisau dapur disitu yang ditemukan Ini indikasi dugaan sementara bahwa pisau dapur tersebut digunakan untuk menusuk korban Ini dugaan sementara Makanya kemarin kita menggunakan anjing yang ada atau kas 9 yang ada untuk mengundus Dari mana asal pisau tersebut memang menggeser sekitar tepi danau Kurang lebih 400 meter dari TKP Menurut Yosri, tim khusus yang dibentuk Kapolda sudah mengambil rekaman CCTV yang berada di pinggir tol Selain itu, Yosri mengaku hingga saat ini belum bisa menyebutkan motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Dari Jakarta, Yohanes Abimanyu memberitakan